Assalamualaikum, tabik pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Saat ini saya tengah berada di acara Apresiasi Petani Kopi. Apresiasi ini dilaksanakan atas kerjasama dengan PT Asia Makmur, PT Sulotko, Kapi, Lampung Cafe Team, dan Kopista Indonesia. Apresiasi meliputi penilaian pasca panen, lomba kebun, dan juga petani-petani yang berprestasi. Seperti petani-petani yang telah menghasilkan produksi sebesar 3 hingga 4 ton per hektare per tahun, juga petani-petani yang telah mengembangkan entris-entris atau klon-klon yang unggul. Penilaian dimulai sejak 1 tahun yang lalu, khususnya untuk lomba kebun kopi dan lomba pasca panen telah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Saat 10 besar dalam perlombaan apresiasi petani kopi Robusta yang ketiga. Mari kita lakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ayo kita mulai. Para tim penilai merupakan para ahli-ahli di bidangnya. Seperti pada penilaian Kapping ini, mereka merupakan profesional-profesional terpilih di Provinsi Lampung. Oke judges, kita sudah menelesaikan penilaian terhadap apresiasi petani Robusta yang ketiga. Apakah ada masukan dari para judges? Ya, dari saya secara umum, dari segi cita rasa kopi tahun ini berkurang dibanding tahun lalu. Kenapa? Mungkin karena kurangnya pemahaman mengenai Good Agriculture Practices yang bisa menyebabkan produktivitas dan kualitas yang menurun dibanding tahun kemarin. Cuaca tahun ini kurang mendukung, wajar saja apabila kualitas juga ikut menurun. Petik merah belum tentu menghasilkan rasa yang baik. Tetapi petik merah dengan proses yang baik akan menghasilkan cita rasa yang lebih baik. Para petani sudah berusaha mengirimkan kopi yang terbaiknya untuk mengikuti apresiasi petani kopi Robusta yang ketiga di tahun 2021 ini. Jadi apapun hasilnya, yuk kita apresiasi bersama-sama. Oke para judges, terima kasih atas masukannya. Sekiranya kita semua setuju dan sependapat atas semua komentar dari para judges. Dengan ini kita tutup penilaian atas apresiasi petani kopi Robusta yang ketiga. Robusta Indonesia? Yes! Final Apresiasi Petani Kopi Robusta ketiga tahun 2021, Lomba Uji Citarasa, Lomba Kebun, Pemberian Penghargaan Inovator Kopi, Pemberian Penghargaan Pelopor Produktivitas diumumkan pada tanggal 20 November 2021. Terima kasih atas partisipasinya. Acara ini pun melibatkan akademisi dan para profesional di bidang perdagangan, eksportir, dan juga para pejabat-pejabat di bidang perkebunan Lampung. Kepala Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perkebunan Pertanagan, Bapak Mulyono, Perwakilan dari PP POM juga ya, Kapolsek Panjang dan Bapak Ibu Tamu Undangan yang terhormat. Saya sangat mengapresiasi dengan diadakan apresiasi untuk petani. Jadi semoga yang kita adakan ini bersama sulutku itu membawa dampak yang positif untuk petani yang ada di Lampung. Terutama hasil pertanian, cara untuk merawat pohon kopi ya, terutama kena di kopi. Jadi semoga petani juga sejahtera. Jadi apa yang dihasilkan benar itu memuaskan. Jadi kalau petani sejahtera, daerahnya juga semua sejahtera. Makanya dikatakan, Pak Gubernur juga cerita tentang petani kopi, supaya petani kopi kita support. Jadi kalau petani sudah disupport, Lampung juga akan berjaya kembali. Supaya kita punya hasil kebon itu kalau bisa, kebon kopi itu satu hektare itu bisa dua ton ke atas ya, tiga ton itu sudah bagus lah. Jangan sampai di bawah satu ton terus. Dan hari ini Pak Kendi mengundang para petani kopi dan stakeholder kopi untuk menggelar acara apresiasi petani kopi robusta yang ketiga ini, Pak Yan. Berarti sudah tiga kali dilaksanakan. Dalam acara ini juga dilaksanakan diskusi dengan para petani, sehingga mengharap masukan-masukan dari para petani Lampung tentang bagaimana pengembangan kopi robusta ke depan. Dibatkan, kita hanya kepedulian para eksportir, para pengusaha kopi sangat dibutuhkan untuk pengembangan kopi robusta Lampung membantu pekerjaan dari pemerintah. penggunaan diharapkan dengan adanya acara ini dapat meningkatkan semangat petani untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi. beberapa petani yang bisa mengembangkan peluang-peluang baru yang diharapannya ke depan bisa menjadi peluang lapisan di Lampung khususnya. Kita harapkan kegiatan ini bisa mendukung para petani kopi yang ada di Lampung khususnya dan di seluruh Indonesia. Pertemuan kopi di Lampung Barat terlebih kurang luasnya 52 ribu ekat dan produksi lebih kurang 52 ribu ekat. Kopi di Lampung Barat bukan hal yang baru karena dari zaman dulu, bahkan di awal-awal kemerdekaan, itu yang lama saja belajar sama kita di Lampung Barat. Ini hari ya, jadi ternyata hanya sejak itu. Menarik. Karena seperti kita semua tahu, itu sekarang sudah bulan November, dimulai dari akhir-akhir Oktober, harga sudah mulai merangkak naik, tapi sayangnya kita punya kopi, panennya sudah hampir selesai, bahkan sudah selesai. Nah ini semua seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Moon, karena harga kita itu diikat dengan harga luar kumpulan. Dan ini bisa terjadi karena dari... Tapi pada intinya, saya sama bersupport kenapa? Supaya telah ada petani-petani milenial yang meneruskan, seperti Pak Kadis yang di Lampung Barat tadi dikatakan, jangan sampai kita punya hasil dari kebun kopi itu di bawah satu ton. Nah kalau di bawah satu ton, kali Rp25.000, Rp25.000. Karena harga itu ditentukan dari internasional, Pak. Supaya kelak petani-petani milenial ini meneruskan, jadi petani kita juga nanti ketika tahun akan datang menjadi terpajar. Khusus lomba kebun ini hanya khusus petani yang bergabung pada Kopista Indonesia. Jadi kelompok tani tidak bisa mengikuti lomba ini sebelum bergabung ke Kopista Indonesia. Karena ada beberapa item, beberapa poin, yang hanya Kopista Indonesia yang diajarkan, yang diaplikasikan. Dan kedua, ada tambah lagi pemberian apresiasi pada inovator Kopi Ropista. Dan pemberian apresiasi... Dengan adanya apresiasi atau penghargaan kepada petani kopi, yang mana merupakan ujung tombak dari perkopian di lomba. Dapat meningkatkan semangat para petani untuk menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa pada apresiasi petani kopi keempat yang akan datang.